Halo Sobat 100, masih bersama dengan saya Roshid Adrianto dalam program 100 Institute Oke, kita masih membahas soal-soal ujian nasional tahun 2019 Berikut ini ada soal berkaitan dengan bab fisika modern Pada video ini kita akan membahas tentang radiasi benda hitam Simak soalnya baik-baik ya Jadi disini diketahui berikut ini adalah grafik hubungan antara daya tiap satuan luas Atau disimbolkan P per A Terhadap panjang gelombang yang dipancarkan oleh suatu benda hitam pada suhu T Yang berbeda-beda Jadi ini penggambaran grafiknya Sumbu vertikalnya adalah P per A W per meter persegi Sumbu horizontalnya adalah lambda dalam satuan angstrom Pertanyaannya Dari grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa Oke, untuk menjawabnya Sobat 100 ingat ya Ini radiasi benda hitam Lalu grafiknya adalah Grafik daya persatuan luas terhadap lambda Kemudian disini ada nilai suhu tertentu T1, T2, dan T3 Nanti nilai lambdanya juga tertentu Lambda 1, Lambda 2, Lambda 3 Untuk menyelesaikannya sobat 100 ingat Hukum pergeseran wind Yang mana wind memformulakan yaitu Lambda dikali T itu nilainya sama dengan 2,88 x 10-3 meter Kelvin Atau dengan kata lain bahwa nilai lambda itu berbanding terbalik terhadap suhu Jadi kalau disini ada suhu 4000K Kita masukkan ya Untuk suhu 4000K Maka bisa kita hitung lambdanya Yaitu lambda maksimum 1 itu sama dengan 2,88 x 10-3 dibagi dengan angka 4000 Silahkan dihitung 2,88 x 4 hasilnya berapa Nanti kan ketemu 0, ya Kalikan 10-6 Sudah dihitung sobat 100 Kita peroleh lambda 1 nya adalah 7,2 x 10-7 meter atau 7200 angstrom Ini untuk suhu 4000K Berikutnya T2 itu suhunya adalah 5000K Untuk suhu 5000K maka bisa kita hitung lambda 2 itu sama dengan 2,88 x 10-3 dibagi 5000 Silahkan dihitung 2,88 dibagi 5 Nanti ketemunya 0, x 10-6 Sudah dihitung sobat 100 Kita peroleh lambda 2 maksimumnya itu adalah di 5,76 x 10-7 meter atau 5760 angstrom Berikutnya untuk suhu 6000K T3 Jadi ketika suhunya 6000K maka bisa kita hitung lambda 3 maksimumnya itu di 2,88 x 10-3 dibagi 6000 Cara hitungnya sama 2,88 dibagi 6 hasilnya berapa Nanti hasilnya 0, x 10-6 Sudah dihitung sobat 100 Sudah dapat ya Kita peroleh Untuk suhu 6000K lambdanya itu adalah sama dengan 4,8 x 10-7 meter atau 4800 angstrom Nah dari angka ini sobat 100 bisa simpulkan ya Semakin besar suhunya jadi dari 4000, 5000, 6000 Ternyata lambdanya menurun nih 7,2 x 5,76 x 4,8 Kalau dilihat di grafik juga kayak gitu Jadi ketika suhu 4000 Lambdanya di kanan Ketika suhunya 5000 bergeser ke kiri Ketika suhu 6000 bergeser lagi ke kiri Jadi semakin besar suhu Semakin kecil Panjang gelombang maksimumnya Atau dalam bentuk kalimat bisa kita tuliskan disini Panjang gelombang maksimum yang dipancarkan itu cenderung turun Saat suhunya naik Jadi ini jawabannya ya sobat 100 Jadi ingat baik-baik ya Kalau disini ada grafik radiasi benda hitam Yang mana sumbu vertikalnya itu adalah daya persatuan luas Dan sumbu horizontalnya itu lambda Sobat 100 bisa selesaikan dengan hukum pergeseran wind Yang mana nilai perkalian lambda x T itu sama dengan 2,88 x 10-3 Atau dengan kata lain Nilai lambda maksimum itu berbanding terbalik dengan Dan suhu Artinya apa? Ketika suhunya ini meningkat Maka panjang gelombang maksimum yang dipancarkan itu cenderung turun Begitu ya sobat 100 Paham kan ya? Nah kalau sobat 100 sudah paham Untuk video penjelasan ini Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari Video penjelasan yang berikutnya Selamat belajar Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya